Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Haji Pulung di Game Car Mechanic Simulator 2018 Oke John, mantap asek Aduh gue lagi santai-santai nih di atas nih, ngeliatin mobil-mobil yang lagi ngantri buat gue service gitu kan Jadi kemarin gue udah nge-rebuil-rebuil, udah ada sekali-sekali benerin mobil orang dong bang Alright, ini gue bakalan benerin mobil orang ya kali ini Tapi yang mana ya, gue pilih dulu kali ya Jadi ada 5 orderan yang udah dateng ke gue Dan ini semuanya banyak banget Tuh, satu nih Tuh, banyak banget kan Jadi gue pilih banget yang emang ngehasilin duit banyak Alias yang kerusakannya itu hampir parah lah ya pokoknya Pokoknya semuanya ini rusak parah gitu Oke, tuh, udah liat sendiri kan Ini ada mobil-mobil balap yang lama gitu ya Mobil apa namanya Klasik tapi buat balap gitu loh Ini juga lagi minta dibenerin Namanya Chieftain Bandit temen-temen Alright, tapi gue ngebenerin yang ini dulu ya Karena ini kayaknya udah parah banget tuh liat tuh Aduh Gila ini sih, rusak parah ini anjir Oke, kalau gitu temen-temen Sesuai dengan request kalian juga ya Gue bakalan step by step ya ini Cuman nanti kalau masalah belanja Tertep lah gue skip ya Oke, jadi kalau pertama dateng gini mobil Kalau biasanya sih gue ya Karena level gue udah agak tinggi Jadi gue udah punya examen tools Ini, udah banyak banget Nah, udah lima, limanya gitu Mulai dari OBD Scanner Compression Tester Electronic Matter Tire 3 Tester Sama Full Pressure Test Nah, kita coba aja ya sekarang ya Kalau OBD Scanner ini Ini sebenarnya buat teknologi Buat mobil baru gitu loh Buat ngecek-ngecek mesin gitu Ya, begitulah pokoknya Nah, kalau buat mobil yang pertama Kayak gini Ini kan mobil tahun-tahun lama Enggak Bolt Reptilia tuh Ini kan mobil-mobil klasik gitu kan Nah, jadi kalau kayak gini Dia itu gak ada OBD Ford-nya gitu Eh, ada ding Gue baru ngejelasin panjang lebar gitu Tapi ternyata ada gitu OBD Ford-nya Bocak Nah, itu tuh temen-temen tuh Ignition Coil tuh Yang merah-merah itu kelihatan kan di layar kalian ya kan Nah, itu rusak-rusak-rusak Nah, kita tinggal Nanti menujunya kemana ya Kesitu itu gitu Ignition Coil gitu kan Oh, berarti Ignition Coil-nya rusak gitu Nah, ya cobain dulu deh Di mobil yang lain ya Masalahnya itu Apa karena mobil balap kali ya Jadi dia ada OBD-nya Nah, nih Tuh This car doesn't have OBD Ford Jadi gak bisa dikomputerisasi gitu loh Istilahnya kayak gitu Nah, seperti itu Mungkin ini agak baru kali ya Entah bagaimana deh Saya gak tahu gue Kadang itu gak sesuai ya Amal reel-nya gitu lah OBD udah Nah, sekarang compression Compression ini Buat ngecek mobilnya Apa ya Kalau di starter itu Enak apa enggak Gitu-gitu lah Kalian bisa lihat sendiri Starternya Apanya gitu Apa ada yang rusak gitu kan Nah, ternyata kagak Ini buat mesin juga Buat ngecek-ngecek Mesin Istilahnya dipanasin lah Gitu loh Ternyata piston-pistonnya Juga masih oke Gak oke sih 34 ya Sebenernya gak bagus juga Tapi gak merah gitu loh Jadi gak perlu dibenerin Kecuali yang merah tadi ya Ignition coil Nah, kalau electronic meter Ini Buat ngecek battery Buat ngecek Apa namanya Apa aja ya Electronic loop Bagus ya Ah, throttle Ya, starter tuh Ternyata throttle Throttle-nya itu Rusak Trottle itu Kayak gas-gas gitu ya Ya, bahasa Indonesia Yang apa sih Kau lah Nah, kalau yang ini Tire Threat Tester ini Jadi kita buat Ngetahuin Kondisi ban Nah Oke Beke Gitu Jadi kalau mobil dateng Itu kita cek-cek dulu Gitu loh Nah Restore B Masih Masih bagus semua Dan Kita coba ke fuel Fuel Pressure test Jadi ini buat ngecek Aliran bensinnya Tuh Ternyata Fuel filter-nya Sama Fuel rail-nya Itu dalam keadaan Yang rusak Gitu kan Jadi udah kelihatan ya Tadi Apa aja Ignition coil lah Apalah Wheel filter Tuh Ignition coil Throttle Gitu-gitu Timing Slopey car Nah ini Running gear ini Ini bawahnya Teman-teman Nah Sebelum kita bisa ngetes Bawahnya mobil Kita harus Ngebenerin Ininya dulu Pastinya Mesinnya Ya kan Nah ini kayaknya Super chargennya Ini juga Minta diganti Nah kalau Tadi kan udah tau kan Ignition coil Apa aja Nah kayak gini kan Ignition coil Gitu-gitu Sudah tau nih Berarti yang rusak Di bagian ini kan Nah Kalau bagian yang belum Nah kita bisa Pake examen mode Kayak gini Super chargenya Kayaknya rusak Bener kan gue Dilihat dari kondisinya Sudah ketara Kalau lagi keadaan Rusak Gitu Oke Kita balik ke Mode nya Oke Super chargen Sudah ke detect Jadi tinggal kita Pretel-pretelin Nah ini Pertama-tama sih Throttle Sama ini nih Ignition coil Kita cari yang rusak Aja Ini masih Lumayan Nah ini rusak Ini rusak Juga Oke Ya pokoknya Harus sedikit Tentang mobil Gitu Baru main game Ini tuh Enak gitu Gak meretel-meretelin Semuanya Gitu loh Teman-teman Total Kayaknya Di daerah Mananya Oh iya Full rail Kita copot dulu Salah satu Aje Ini berarti Wah Duh Depan dong Males Gue Meretelin Gear gini Ini loh anjir Anjir Ribet gitu loh Meretelin Timing-timingin loh Aduh Asli ribet banget Bell Tensioner Wih rusak dia Anjir Oke Nah Kita copot sekarang ya Super card itu ya Sudah kelihatan Kalau busuk gitu loh Rusak gitu dia Ini ignition coil Spark plugnya juga Masih bagus deh Kayaknya deh Businya teman-teman Masih bagus itu Nah ini apa ya Kira-kira yang satunya ya Nah ini kan masih ada Part not discover Jadi ini belum gitu Nah ini kayaknya Satu itu Di bagian sini deh Kayaknya ya Coba kita pretelin aja Bagian timingnya ini Kayaknya sih ya Coba kita lihat dulu Gue yakin sih Di timing ini Wah mana banyak banget lagi Yang di pretelin anjir Aduh Gak apa-apalah Pelau Bentar juga Kelihatan gitu kan Yang mana yang rusak Ini sih kayaknya masih Lumayan semua Ruler-rulernya Aduh-duh Aduh-duh Jadi ke dalam radiator gitu Anjir Wah kita harus nyopot Ini juga Anjir Covernya juga Males gue sebenarnya Kalau apa harus Ngecopot gini kan Gak enak gitu loh Nah Alright Kita copotin semua Set 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 Nah ini kayaknya Udah kelihatan ya Nah Semoga aja Di bagian gearnya ya Semoga gitu loh Nah ini timing bellnya Juga Error Bentar Kita examen Oh ini Oh iya timing bellnya rusak Ya Iya Oke masih oke semua Camgear nya Masih bisa maksudnya Bukan masih oke Masih bisa dipakai gitu Kita pretelin dulu Nah ini udah kelihatan belum Nah belum kelihatan Teman-teman Apa ya kira-kira Ini bikin males gitu kan Satu doang bikin males Ini oil filternya Dari bawah Coba kita cek Air filternya Udah pasti Kalau air filter mana Oh bawahnya ini Teman-teman Ternyata Tuh air filter base Nah udah ketemu tuh Nah kita pretelin juga Air filternya Akhirnya yang rusak Ketemu gitu kan Udah Mantep Mantep Ini radiatornya rusak Apa kagak nih Kok kelihatan dari bentuknya Ngeselin gitu kan Udah Udah Teyeng gitu Apa namanya Karatan anjir Oke kayaknya Bagian mesin dulu Kita benerin ya Wah ini sisa-sisa tadi Gue ngebenerin ya Anjir Ntar gue jual dulu Ini sisa-sisa gue tadi Ngebenerin anjir Masih nyangkut disini loh Anjir Nah ini udah nih kayaknya Nah ya Eh Coils cover V8 nya Anjir gue Gue jual gitu Kalo apalah Ntar gue beliin baru Nah ini barang-barang yang udah rusak ya Jadi Kayaknya gue harus beliin ini Oke karena ini Belanja Jadi videonya gue skip dulu Oke gue skip aja ya Oke Alright John Asik Gue udah Kelar belanja Sekarang ini sekarang tinggal kita pasang Pasangin pastinya ya Super charger Ini full rail di 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 apa di One ya Tau udah Air filter juga Udah gue beliin tadi Cover Nah ini jangan sampai kelupaan Ini biasanya kelupaan gitu Clip A ini Nah ini Ini game memang gak serumit yang di Apa namanya Di Android ya Yang di PC ini Lebih rumit maksudnya Masih gue itu Kalau di Android simpel kan Tinggal Cuman beberapa doang lah Mungkin ya Mungkin Gue juga mainin baru Beberapa mobil doang Jari gue itu susah gitu Di Disitu anjir Karena ya Jari gue jempol semua gitu Mission coil Alright Nah ini kita udah ganti Yang Baru Taruh sebelah situlah Kenapa orangnya gak diganti gitu kan Ini udah karatan semua loh Padahal Sayang gitu Mission coil Alright Oke Trutle Udah Udah semua nih kayaknya Nah ini coil covernya Tadi kejual lah Anjir udah Gaknya Enggak Enggak sengaja gitu Anjir Nah ini ruler Rulernya masih oke sih Cuman Water pumpnya Tadi Seinget gue water pump Nah ini Tuh Water pump Minta ganti dia Terus Pulleynya juga minta ganti Ini kalau bahasa Indonesia Apa sih Susah juga Ngejelasin gitu kan Oke Ruler 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 B All right Tinggal sedikit lagi Nah tinggal Masang Serpentine belt Ini kayak Itu loh teman-teman Apa namanya Kayak timing belt gitu loh Nah kayak gitulah Sejenis itu Sejenis ya Eh mana Fuel filter Nah ini Fuel filter Udah baru Semua Air filter juga Udah Kayaknya tinggal Oil filter Nih Bentar dulu Misalnya tadi gue Lupa ngelepas gitu loh Tapi Udah gue beliin langsung Oil filter Tuh Udah kayaknya ya Kayaknya udah semua Bentar Kita cek lagi Teman-teman Oke Fuel filter Centang 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 semua Timing juga Centang Nah ignition coil Udah Tinggal bawahannya Teman-teman nih Sekarang buat Bawahannya Hal utama Yang harus dilakuin Itu Test track Nah ini Apa namanya tadi Eh Lupa gue Anjir dah Bob Hellcat Bolt Reptilia R2 Oke Mana nih Nah ini Super charge Oke Jadi hal pertama itu Kita harus test track dulu Biar ngerasain gitu loh Apa yang rusak gitu loh Oke Kita udah nyampe nih Di test tracknya Noh Ini gak bisa digerakin sayangnya Mouse-nya Wih suaranya anjir Mobil-mobil klasik itu Suaranya gitu ya Mer Anjir Anjir dah Nah ini kita Kalau test track ini tuh Selalom lah ya Istilahnya selalom Padahal kagak gitu Istilahnya doang gitu Selalom Anjir Oke Nah ini Gundukan Eh apa Polisi tidur ya Ini buat ngetes suspension Sockbreaker itu lah Ya suspension lah pokoknya Dan hal terakhir Yang kita lakuin Buat ngetes remnya Nih Set Set Tuh Dah Kelar Dah gitu doang test track Tapi kita tahu bakalannya Apa aja yang rusak gitu Sama bener Nah itu kelihatan ya Lift spring Ubolt Wheel hoop Biring Inner tie root Outer Sweeby Lift spring juga Front spring Jadi Daerah-daerah situ yang error ya Yang udah merah Dan harus diganti Nah Langkah selanjutnya Kita bawa ke test pad Kita bawa ke test pad Nah ini buat Pemerataannya Susah amat starternya Anjir Place the front wheels On the brake tester Nah ini buat ngetes Rem-remnya Ini teman-teman Lebih detailnya Lewat sistem Komputer Gitu Nah Kayak gini nih Kayaknya sih ini Rem-remnya Agak Agak ini ya Gak kurang gitu Nah ini buat ngetes Shock breakernya Cek 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 tuh Dikoyang-goyangin gitu Mobilnya Anjir Cek 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 Nah iya bener Tuh Suspensinya ya Ini Ternyata emang Bener All right Nah udah kelar Nah itu bisa kelihatan Langsung kan Double wishbone Upper Rubber basing Bottom Rubber basing Nah gitu-gitu Dah pokoknya All right Nah udah Udah kelar Kita balikin lagi Ke lifter Abis itu Kita cek lagi Di car status Ya Sudah Sudah ngebuka semua Nah ini ada yang belum Tuh Tiga biji Belum ya Nah Nah Tuh Damage body juga ini ya Yang perlu dibenerin Lengkap Complete Oke Hal pertama nih Buat mengetahui part discovered nya Part not discovered nya Itu yang di bawah itu loh Yang tadi belum diketahui ya Kita lepaskannya dulu Nah abis itu kita pakai examen mode Manual Gitu temen-temen Tuh Kita harus kayak gini manual dulu Nah kan kelihatan Front wheel hub nya rusak Ternyata yang di sini ya Coba kita tes ke knuckle nya Nah ini juga rusak Kita cek car status sekarang Tuh kan Front wheel hub Langsung ada gitu Tinggal satu part lagi Yang belum terdeteksi Apakah itu Kita cek aja Nah Kalau ini Ini kan di tengah Ini harus kita copot dulu Baru bisa tahu rusak Apa enggaknya Kayak gitu Nah ini Kita lihat dulu aja ya Kita tengok dari Nah ini kayaknya sih rusak ini Pokoknya dari karatannya sih Sudah ketara gitu Kalau rusak Kayak gitu sih Biasanya sih Pairing rak gitu Sering banget Samain lagi Oke masih oke Front wheel hub nya juga kuning Ini juga Masih bisa dipakai Sebelah sini Enggak ada yang Terjadi kerusakan ya Kayaknya sebelah kiri doang Sudah kelihatan semua gitu Nah sekarang Enggak usah dipretelin semua Temen temen Tuh Enaknya itu gitu Nah ini tinggal Yakin gue Kalau steering rak gitu Nah Oke Kita Move Ke sebelah sini Yang sebelah sini Soalnya Sudah Kena Kau nya Sudah Rusak Pokoknya ini Yang sebelah sini Eh Kenapa Gitu Salah ngeklik Anjir Oke Kepretelin dulu ya Lau Cepet Anjir Tenang aja Seep 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 Sok breakernya Rusak Parah Nah Ini Harus kita lepas dulu Sweeby Gue bilangnya Sweeby Biar Biar enak gitu Manggilnya Upper Suspension Arm Yang sebelah Emang rusak Semua ya Ini ya Oh iya Outer Innernya Belum Sorry Outer Inner Nah Ini Temen Temen Steering Rak Kita Kita main Kita berbasing Dua di sebelah sini Ya Juga rusak Ini tuh Tinggal 14 Kita pretelin juga Oke Oke Kita pindah sebelah sini Coba kita cek Masih oke Masih oke juga Gue tadi lupa ngecek ya Kita akhirnya Udah Sudah Udah keliatan Yang rusak Gitu Tuh Mulai dari ini Nih Outer Inner Nah Ini nih Mulai dari ini Tuh Dan Sekarang Time for Belanja lagi Temen temen Nah Ini pastinya Gue lepas juga Karena udah ketahuan ya Bawah bawahnya Tadi Kita gak tau Sebelah mananya Tapi Oh sebelah sono Kayaknya Nah Tuh Sebelah situ Nah Ini gak mungkin Udah Kalau kayak ini tuh Kan Artmon aja Kita pasang Oke Kita move Kesitu Nah Ini kayaknya Yang rusak Sebelah sini Duh Kan bener Nah Leaf springnya Yang rusak ya Nah Kita langsung aja Kita ganti Ya apa Kita lepas Disitu kita ganti Nah Oke Mantep Nih Dah Nah Ini buat Shockbreaker nya Nih temen temen Eh Salah Tepet Misahin Nah Ini berhubung Rusak semua Jadi gak Gak perlu dipisahin Nanti langsung Dibuang saja Gitu Oke Kalau gitu Videonya gue skip lagi Karena gue harus Belanja Oke Oke John Gue Udah Kelar Belanja Sekarang Sekarang Waktunya Kita Memasang Masang Ya kan Yoi Dong Udah Gue Beliin Baru Baru Semua Soalnya Tadi gue Repair Gak bisa Jadi gue Beliin Baru Maunya Gue Repair Gitu Ternyata Gak Bisa Oh Iya Shock Shock Breakernya Belum Tuk Ntar Gue Kelupaan Satu Satu Barang Shock Breakernya Double Whistbone Kayaknya Tadi Ya Double Nah Udah Apal Banget Barang Barangnya Ini Karena Udah Enjoy Gitu Mainin game Ini Anjir Sambil Masang Ya Dipasang Dulu Kita Sambil Masang Yang Ini Nah Itu Nungguin Juga Itu Salah Gitu Kan Outer Inner Udah Tinggal Ini Oh Iya Ini Jangan Sampai Lupa Rubber Busing Kebiasaan Hal Kecil Gitu Kan Dilupain Gitu Oke Kayaknya Udah Itu Cantol Lanjir Nah Udah Oke Baru Skok Breaker Asik Alright Kita Balikin Dulu Semuanya Hubiring Hook Cap Break Pad Caliper Padahal Ini Udah Mau Rusak Tapi Orangnya Nggak Mau Ganti Udah Biar Ya Udah Kelar Yang Sebelah Sini Kita Pindah Yang Sebelah Sini Disini Nggak Ada Yang Rusak Soalnya Tadi Cuman Outer Inner Udah Gitu Doang Tabur Basing Nya Juga Nggak Ada Oke Nih Udah Alright Kita Pindah Bagian Sini Buat Masang Leaf Spring Nah Oke Itu Kayaknya Udah Sih Kita Akar Status Dulu Oke Cawang Semua Cawang Semua Cawang Semua Cawang Semua Coba Kita Lihat Cawang Semua Spray Car Factory Hood Front Left Door Rear Bumper Oke Kita Ini Dulu Ya Hood Kita Copot Right Door Salah Left Door Left Door Abis itu Apalagi Tadi Rear Bumper Left Head Left Right Head Head Leg Oke Left Head Right Head Leg Rear Bumper Disitu Eh Salah Anjir Apalagi Tadi Front Window Front Left Door Window Front Right Door Window Front Window Front Right Door Window Front Left Door Window Nah Nah Udah Ya Kayaknya Itu Oke Kita Belanja Dulu Sebentar Eh Apa Itu Tadi Namanya Bolt Ya Di Body Shop Reptilia Kalau Enggak Salah Eh Bener Enggak Sih Oh Iya R2 Kita Cari Yang R2 R2 Nah Nah Ini R2 Front Left Door Window Iya Nah Punya R2 Jangan Sampai Salah Front Bumper Ya Rusak Eh Front Bumper Rusak Gak Sih Tadi Front Left Door Beli Juga Front Right Door Window Beli Front Window Front Window Tadi Gak Lupa Hood Left Headlight Eh Right Headlight Rear Bumper Kalau Gak Salah Tadi Wah Udah Terlanjur Mana Nih Rear Bumper Kayaknya Ini Oke Kita Assemble Dulu Oke Hood Nya Udah Right Head Lack Ini Udah Left Head Light Front Window Ini Udah Juga Front Left Door Kita Pasang Juga Ini Sepion Sepion Rusak Loh Gak Diganti Amah Dia Anjir Ini Gak Ada Plat Nomor Nih Wadah Dah Kayaknya Itu Sih Ya Nah Udah Kan Cowang Semua Spray car With Factory Pain Gila Ini Complete Banget Dia Ngebenerinya Anjir Dah Hit Dulu Normal Move car To Pain shop Kita disuruh Ngechat ke Setelan Fabric Sekitulah Setelah Setelah Ya Alright Kita Dulu Set Factory Tinggal Pencet Gini Pain car 1000 Akhirnya Jadi Juga Gitu Mantep Gitu Teman Teman Aduh Kita Bawa Ke Lifter Oke Nah Sudah Sudah Jadi Meskipun Jelek Gini Ini Sudah Work Semua Loh Ya Begitulah Cara Gue Mencari Duit Gitu Kan Total Payout 31.000 Job Bonus Tax Bonus Money Span 8.000 Doang Alright Akhirnya Kelar Juga Mobil Ini Teman Teman Kita Saatnya Kita Finish Order Tess Dapet Duit Udah Gitu Simple Oke Kalau Gitu Teman Teman Mungkin Video Kali Ini Segitu Aja Dulu Ya Gue Gak Bakalan Bisa Nge Video Semua Mobil Ini Dalam Satu Video Gak Mungkin Juga Gitu Loh Jadi Videonya Satu Mobil Aja Itulah Proses Proses Gue Selama Menaikan Level Agak Ribet Sebenernya Tapi Gue Seneng Mainin Game Oke Kalau Gitu Seperti Biasa Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Tentunya Dan Gue Haji Pulung Sampai Jumpa Di Next Video